Hai teman-teman ke depan aku ini ini adalah powerbank yang kondisinya ini sudah rusak dan aku membelinya ini dirongsokkan juga ya Nah yang seperti ini ini sudah perbaiki meskipun sudah seperti ini ini masih bisa digunakan ini ya dikarenakan sudah diperbaiki nah sedangkan yang ini kondisinya rusak nih nih namun masih utuh komplitnya nantinya akan diperbaiki ini ada juga yang seperti ini ini baterainya kemungkinan rusak ya di bagian sininya masih bisa digunakan bisa nantinya diganti baterai baterai lithium bisa juga menggunakan baterai yang seperti ini ya Nah jadi buat teman-teman yang mempunyai powerbank yaitu kondisinya rusak tidak bisa dipungsikan cobalah untuk memperbaiknya yakni dengan dibuka bagian penutupnya itu kemudian diperiksa apakah hanya ada yang kabelnya putus atau baterainya saja yang swak nah biasanya baterai lithium seperti ini ini ada jualannya ya di online itu harganya sekitar 3000 rupiah murah sekali bukan Nah jadi bila baterainya swak bisa digunakan baterai yang baru atau biasanya kerusakan dari powerbank seperti ini 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 adalah di bagian kabal dikarenakan powerbank seperti ini ini kabalnya itu terlalu pendek ini dipasang ya Oke semuanya semoga saja info ini bermanfaat ya wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati